hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan mas teknisi kawan-kawan kali ini sedang maintenance untuk itu akses point router tp-link serinya itu adalah ini tlwr841 xp benedia Hawaii v4 standarisasinya BGN 2,4 kemudian maksimal speednya 300 mbps yang menarik dari sini adalah dia punya dua kali detail Apple 9db antena jadi itu kan itu antenanya panjang itu itu 9db itu 9db Oke terus kemudian yang lain-lain standar sih mode yang disupport router mode access point monitoring extender single CPU ini satu per 10 per 100 untuk lainnya Oh iya untuk informasi jadi LAN yang ada di sini itu kawan-kawan saya bukakan dulu itu pinnya kalau nggak kelihatannya kalau begini itu nah pinnya itu itu kawatnya ada empat ada empat saja ini ini ada empatnya itu bukan 18 tapi empat karena dia tidak gigabit jadi empat saja itu sudah mencukupi berikutnya power adapter 12 12 volt 1 ampere yang lain-lain enggak lebih lanjut lebih lanjut ini untuk gimana cara untuk setting timezone waktu begitu Oh bukan scheduler scheduler ini scheduler untuk merestart ruter secara auto jadi pilihannya ada di menu ini ya login terus kemudian masuk sistem tuh kemudian ada ribut ini ada ribut kemudian akan muncul seperti ini ini mengaktifkan auto ributnya di checklist dulu kemudian bisa pilih setiap hari ataupun memilih hari tertentu ini serasa Rabu Jumat gitu kemudian pilih harinya kemudian pilih tanggal Oh waktunya ini 13 jam 1 dia pakai format 24 jam ya tapi ini saya setiap hari kemudian restartnya di jam 3 pagi begitu nah ini jam 3 pagi jam 3 0 kemudian save begitu oke sudah ya tadi kan muncul sedikit sebentar nah ini ada nah kemudian pastikan is based on time begitu ya berdasarkan pada waktu yang ada di ruter kemudian masuk ke time setting begitu nah untuk mengatur time setting itu caranya caranya kawan-kawan itu adalah dengan mengklik ini dulu get from PC get from PC agar mengambil settingan yang ada di PC nya mas teknisi ini kemudian ntp server 1 ntp server 2 kawan-kawan bisa mengisi ini 0.id 0.id.pul.ntp.org kemudian ntp2 nya 1.tp 0.id 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 0.id-ago.ntp.org Nah sudah... kemudian ini cuma ngetes mendapatkan waktu dari internet yang dimaksudnya ini 0.id...intp server ini kemudian sudah save k policymakers udah selesai Nah itu untuk setnya kemudian untuk firmware itu sensations bisa bisa lihat di pawsini seterusnya saya update ke versi terbarunya 18.0402 gitu kalau dilihat di tp-linknya ini yang terbaru di February ini kan dia pakai versi 5 kemudian yang terbarunya 18.0402 mainnya ambahan dukungan support WLSISP mode itu coba lihat WLSISP mode ada di operation mode nah ini ada WISP begitu oke sekian dulu kawan-kawan nah ini statusnya tersambung ini sambung internetnya sama ada quest network ya oke itu dulu kawan-kawan semoga bermanfaat like dan subscribe mas teknisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh